Ada apa, Pak? Kita lihat, disini yang terbiasa masyarakat terdagang di jalan hingga luar. Secara aturan, secara undang-undang, itu tidak diperbolehkan. Dengan mikian, kami memberikan sarana, fasilitas agar masyarakat terdagang kekinima yang ada di Kabupaten Maturah Barang ini tetap melaksanakan aktivitasnya. Dan teman-teman di bahagian hari ini, Alhamdulillah, apakah cukup menyambut baik beberapa serana-dapat serana. Walaupun masih ada yang sana-sini yang belum begitu sempurna, namun kami punya tekad dan berapa salam barang perlahan ini akan kita sempurnakan. Nah, seperti contoh di Taman Tematik ini, penerangan belum begitu baik. Ini sudah diperolehkan dengan siap PLN, insya Allah. Dengan terutama hari ini, ini penerangan juga kita lengkapi. Tujuannya bagaimana anak-anak yang berkunjung sambil berharga, menikmati malam minggu, bisa bersama-sama keluarga. Sehingga area ini memang ajang untuk menikmati UKM sekaligus, anak-anak kita dapat menikmati tamat yang telah disediakan oleh pemikiran daripada orang-orang. Selanjutnya kami tadi sudah pantau, sudah lihat saya langsung, dan komunikasi dengan ibu-ibu, bapak pedagang. Mereka merasa senang, merasa gecor disini, namun ada beberapa pasaran dan masyarakat, terutama tentang kebersihan dan insya Allah. Tapi dengan cintas lingkungan hidup, pemikiran ini akan kita tingkatkan. Sehingga nanti masyarakat yang beraktivitas jual-beli disini nyaman, bersih, terkit, dan aman. Itu salah satu tujuan, pemikiran daerah mengalokasikan area ini khusus untuk menanggakan hidup masyarakat. Ini ada saran dari pengunjung, Pak? Belum ada tempat MCK atau toilet atau musholla ini gimana? Insya Allah, kita sudah menyediakan tempat di depan itu, jual-jual dan musholla. Namun, anggaran, nanti ini akan ditersediakan, insya Allah, tangan-tanggaran kontrol untuk 2024 ini akan kita alokasikan. Dan mereka melengkapi serangga pasangan yang belum tersedia. Khususnya musholla dan air, juga MCK, ini sangat utama, sangat penting. Bagaimana ini mencumpulkan pelayanan-pelayanan yang belum kita penuhi. Insya Allah, kami sudah sepakat dengan pemerintah, dengan sekepuan, akan menganggarkan penguatan musholla, MCK, dan air besi. Khusus untuk para pedagang kelima maupun para tamu-tamu kita, keluarga kita yang hadir di area Pujasera, ya. Pusat Jajanan Serba Ada, khususnya di area ini. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita, antara komitarnya usaha marah, dengan para pemuda, dengan para pedagang kelima, para pengolah ini dapat terkurnas dengan baik, dan merahkan bagaimana masyarakat juga mendapatkan pelayanan dengan baik. Itu salah satu tujuan kita, dan akan kita lengkapi dengan fasilitas-fasilitas, sesudah dengan kebutuhan para pedagang dan pengunjung di area ini. Harapan atau himbon pada pedagang dan pengunjung, Pak? Kami adalah pemerintah di area Pujasera Barat bersama intansi yang terkait mengajak dan mengimbau pertama para pemunjung, warga masyarakat Pujasera Barat, walaupun pedagang-pedagang yang ada. Ini mari kita sama-sama melaksanakan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Selanjutnya, karena ini baru, tentu nanti ada beberapa hal yang belum kita lengkapi. ini mari kita koordinasi. Karena koordinasi ini sangat penting bagi kita, sehingga suara, suara, masukan dari masyarakat, ini akan kita tindak lanjuti demi kenyamanan masyarakat Pujasera Barat. Itu harapan kami dari Komitian Daerah Pujasera Barat. Karena aktivitas, anggaran, dan pasaran yang kita siapkan di sini hanya untuk masyarakat. Ketujusnya, KUHMKM yang ada di sini. Ini selain kuliner, ada juga permainan atau HANA. Ini lokasinya masih minim, Pak? Apa solusinya nanti, Pak? Solusi, tadi kami sudah berbincang-bincang dengan opini yang terkait, BTP, BINAS Perhubungan, Pemerintah, Nanti supaya ini bisa untuk wahana dan mainan anak-anak. Di sana nanti tidak dibenarkan lagi, insya Allah nanti demi kepertibanan keamanan, ini kendaraan, baik roda 2, maka roda 4, mungkin hanya kita parkir di depan. Di area dari BNI ke depan, dari apa sana? KPI Ucapil. KPI Ucapil, itu memang nanti khusus untuk pejalan kaki, dan untuk permainan anak-anak dan wahana. Karena ruangan untuk anak-anak yang harus kita sediakan. Karena umumnya keluarga kemarin untuk menyenangkan anak. Dengan demikian, area ruangan untuk anak-anak ini harus kita siapkan senyaman dan sebaik nanti. Itu salah satu alternatif dan mungkin salah satu program yang akan kita laksanakan di depan hari nanti. Terima kasih.